Viral seorang anggota polisi berlari di tengah jalan usai jatuh akibat melompat dari angkutan umum di Matraman, Jakarta Timur. Polisi yang diduga depresi itu masih sulit diajak berkomunikasi. Polisi kini mencari sopir angkot untuk dibintai keterangan. Detik-detik anggota polisi melompat dari angkutan umum hingga pingsan terekam kamera pengawas. Namun anehnya saat akan mendapat pertolongan warga, anggota polisi berseragam ini malah pergi menghindar hingga membuat warga kebingungan. Saat warga mencoba mengejar, anggota polisi ini langsung lari dan menaiki sebuah bus berpelat nomor TNI. Saat akan dimintai keterangan, korban belum bisa diajak berkomunikasi. Korban justru mengamuk dan mencabut infus yang menempel di tubuhnya. Pasadar dia juga mencabuti infus. Nah disitulah kami pun tidak bisa komunikasi dengan korban. Ada apa kok dalam keadaan kencang dia lompat? Apakah dia tidak bilang sama sopirnya kalau mau turun atau bagaimana? Makanya disini kunci pertama yaitu sopirnya, makanya kami akan mencari. Unit lakal antasat Wil Jakarta Timur tengah mencari sopir untuk dimintai keterangan, sementara korban dirawat di rumah sakit Polri Kramacati. Dari Jakarta, Rio Manik, AINews melaporkan.